Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sonora Bawaslu menghimbau partai politik untuk tidak memasang baliho berbau iklan politik yang mempromosikan bakal calon legislatif maupun iklan untuk mempromosikan partai tertentu di ruang publik. Mendekati pemilu 2024, sepanduk bakal calon legislatif Bacaleg di kota Bungkulu sudah menjamur. Sepanduk-sepanduk yang bertebaran itu lengkap dengan daerah pemilih Dapil, tempat mereka akan bertarung. Namun, sepanduk-sepanduk yang bertebaran ini bukanlah bentuk dari kampanye. Sebab selain belum ada penetapan calon legislatif, juga kebanyakan tidak menyertakan ajakan kepada masyarakat. Eko Sugianto, anggota Bawaslu Bungkulu mengatakan, untuk sekarang, pemasangan baliho ataupun sepanduk-sepanduk memang belum diatur dalam konteks pelaksanaan kampanye pemilu. Namun, ia meminta untuk parpol ataupun kandidat bakal calon legislatif untuk menjaga etika dan estetika serta menjaga keindahan, kerapian di kota Bungkulu. Oleh karena itu, itu lebih kepada domain pemerintah daerah maupun lembaga lain yang berwenang terhadap titik-titik yang tidak boleh dilakukan pemasangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh calon untuk pertama, menjaga kondusivitas, keindahan, estetika, dan etika dalam rangka untuk pelaksanaan pemilu ini. Jadi, etikanya ya, karena belum ada calon, estetikanya apa ya? Kita mari jaga-jaga keindahan pemandangan kota ini. Jangan sampai kemudian sepanduk-sepanduk yang belum kita atur ini, atau balehu-balehu yang berselibaran ini, menjaga keindahan daripada kota itu sendiri. Ditambahkan Eko, jika bakal calon legislatif masih ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat, lebih baik menggunakan cara pendidikan politik saja. Abdi Wijaya Pranata, TPR Bungkulu, melaporkan.